Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Disini saya akan mereview salah satu aplikasi dari Computer Kit Yaitu aplikasi program Kasir Super Muda Nah seperti ini tampilan utamanya Ada menu master, transaksi, laporan, dan utilitas Di menu master ini ada 4 menu yaitu identitas, kategori, barang, dan pelanggan Di menu identitas ini kalian bisa menggunakan untuk mengisi identitas dari toko kalian ya Sudah simpan, sudah berhasil disimpan Di menu kategori kalian bisa menggunakannya untuk mengisi kategori barang yang akan kalian jual Untuk menu barang kalian bisa menggunakannya untuk mengisi barang beserta harganya ya Untuk menu pelanggan kalian bisa mengisi menu ini untuk menambah pelanggan Kita ke transaksi Di menu transaksi ada penjualan, bayar hutang, dan retun Kita coba melakukan penjualan Nama pelanggan kita isi, nama barang juga kita isi Terangkan kita isi lunas, kita simpan Kita selesai Kita bayar Rp50.000 Kita isi lunas Bayar, apakah anda ingin untuk tetap stroke? Nah ini masih merah ya, belum bersambung ke button printernya Kita sambungkan terlebih dahulu Kita preview, nah nanti seperti ini ya tampilan stroke-nya Kita cetak Nah untuk stroke-nya nanti seperti ini Kita ke menu bayar hutang Di menu bayar hutang ini kalian bisa menggunakannya apabila ada pelanggan yang mau membayar hutang ya Untuk menu retun, kalian bisa menggunakan apabila ada pelanggan yang mau retun atau mengembalikan barang Kita ke menu laporan Di menu laporan ini terdapat banyak menu Dari laporan pelanggan, laporan barang, sampai laporan hutang Di masing-masing menu ini menyimpan data dari aplikasi ini ya Nah seperti ini Kita ke menu utilitas Di menu ini ada 4 menu yaitu backup, restore, reset data, dan cara penggunaan Di menu backup, kalian bisa menggunakan menu ini untuk membackup data dari aplikasi ini Untuk menu restore, kalian bisa menggunakannya untuk merestore data dari aplikasi ini Untuk menu reset data, kalian bisa menggunakan menu ini apabila mau mereset data dari aplikasi ini ya Dan menu cara penggunaan Ini nanti kalian akan dialihkan ke youtube-nya komputer kit ya Jadi kalau kalian ada yang belum paham sama aplikasi ini Kalian bisa melihat tutorialnya disini Oke itu saja yang dapat saya sampaikan Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton